Intro Nama Sampai Ketangan Nama Sampai Ketangan Nama Sampai Ketangan Dan pertama Di dalam Kajian Pria Berbawa Pria lalu Bernatifat Setelah wafat Bermakrifat Mencari makrifat setelah wafat Bapak ibu yang mulakan Allah Orang kalau mati Yang mati Mana mati Ayat yang dihafalkan Bahkan oleh kawan kita Nanda sembayang Kulu nafsin za ikutul maud Diceramannya Setiap nafs Setiap jiwa Yang bernyawa Kira-kira gitu kalau bahasa awak Akan merasakan mati Jadi yang mati itu Kulu nafsin nafs Diri kita itu Aduh namanya tubuh lahir Bernama badan Aduh diri kita dan bernama Nafs jiwa Itulah nyawa Itulah sukma Aduh diri yang lain Aduh diri yang lain Yang langsung Allah tiupkan Nah kamilah sering menyebutkan Itu ada di surat Al-A'raf Ada di Al-Ambia Yang paling jaleh di surat Sot Ayat 71-72 Terkala kami Menyempurnakan tubuh Fisiknya manusia Maka kami tiupkan Ruh Maka di ayat itu disebutkan Yang dicipta itu Sisi manusia Jiwa Sedangkan Ruh disebutkan Ditiupkan Bahasanya bukan Dicipta Ketika seseorang mati Yang mati mah Badan fisik Mati Ya Yang merasokan Badan itu Atau jiwa Jiwa Ayatnya tadi Kulu nafsin Za'ikotul Mau Ada gak kalimat disitu Kulu ruhin Za'ikotul Setiap ruh Merasakan mati Itu gak ya Jadi yang mati Apa Jiwa Tanah Sumbernya Badan Maka ketika Orang meninggal Tubuh kembali Kepada tanah Ya nak Ya kembali ke tanah Pulang kampung Namanya Jiwa Bertanggung jawab Kepada Allah Kalau ini Elok Elok Dapat nikmat Kalau ini Buruk Ini Akan Mendapatkan Siksaan Dan ketiga Kama Ruh Ruh Kitu Kama Kalau tanah Pulang Kalau tubuh Pulang ke tanah Ruh Pulang Kama Harusnya Pulang Kepal Yang meniupkan Ruh Siapa Yang meniupkan Ruh Amak Awak Apa Awak Dokter Atau Pompa Siapa yang meniupkan Ruh Nafaktu Allah Terus terang Mengatakan Tu Aku Tidak ada Ayat di Nafakna Kami Ayat ini Nafaktu Aku Langsung Aku Tiupkan Ruh Maka Ruh itu Mencari Jalan Untuk pulang Kepada Allah Jalan Pulang Kepada Allah Itu disebut Ma'rifah Allah Kalau Alun Semperanuh Ketika Hidup Maka Akan Mencari Setelah Kematian Di Alam Barzah Maka Jangan Dikira Orang Di Dalam Alam Barzah Diam Diam Orang Mati Selesai Masalah Selesai Di Tubuh Penyakit Di Badannya Selesai Tapi Kalau Ingin Pulang Inna Lilahi Wa Inna Ilahi Roji Kan Sembarang Baca Kita Milik Allah Akan Kembali Ilahi Roji Tidak Sembarang Emang Orang Baru Mati Langsung Kembali Tidak Nafsiyah Di Dalam Kubur Tapi Ruh Tersesok Bukan Tersiksa Disiksa Nggak Nikmatnya Ruh Cuma Satu Kembali Pulang Kita Kalau Di Perjalanan Kan Kelelahan Maka Nabi Mengatakan Hadis Muslim Bersafar Itu Berjalan Jauh Itu Adalah Sepotong Dari Siksa Ruh Sedang Berjalan Kini Bersafar Kini Namo Safarnyo Namo Stasiunyo Namo Kampungnya Kampung Dunia Disiksa Kita Sedang Berproses Akan Ditinggalkan Masuk Kampung Keduo Namanya Kampung Barzah Setelah Itu Balik Terus Sampai Ke Alam Masyar Jadi Di Dalam Barzah Itu Jangan Dikir Kita Diam Diam Saja Ruh Ruh Itu Mencari Dimanya Akan Sumpurna Seperti Para Nabi Dulu Meminta Ya Allah Kalau Tidak Dijadikan Umat Sebagai Nabi Akhir Zaman Tolong Jadikan Sebagai Umat Akhir Zaman Langsung Bermakmum Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Bahkir Kiro Iyalah Kenal Allah Di Bumi Nak Ketika Badan Wala Lihat Doga Nyawa Di Badan Iyalah Tau Jawa Pertanyaan Pertamu Di Dalam Kubur Itu Pertanyaan Ma'rifat Itu Dalil Paling Kue Nggak Ditanyolah Barakali Engkau Pergi Haji Barakali Engkau Katam Quran Iyalah Semayang Tarweh 20 Rakaat Atau Seboleh Rakaat Iyalah Jinkrang Cerana Iyalah Bajagui Angku Nggak Nah Itu Pertanyaan Tarikan Angku Naksabadi Saman Oleh Zikir 70 ribu Angku Nggak Pertanyaannya Apa Man Pakai Man Di hadis Semua Riwayat Menyebutkan Man Tidak ada Pakai Man Kecuali Ahli Bahasa Mempersoalkan Riwayat Man Siapa Rob Engkau Tuhan Engkau Siapa Yang Engkau Sembah Sebelum Engkau Apa Pengetahuan Engkau Terhadap Tuhan Itu Kira-kira Gitu Itu Pertanyaannya Maka Awal Masuk Ke dalam Kubur Itulah Awal Memakrifat Baru Sadar Kalau Mati Baru Sadar Ya Nggak Sibuk Menyenangkan Badan Kira Badan Taklah Senang Sakit Guluh Sibuk Menyenangkan Selero Kira Kulesterol Kini Satu Kita Pasti Makan Ubek Kecuali Anak Anak Mudu Kulik Kulik Bau Bek Takahnya Jadi Apa Kebahagiaan Ruh Kalau Kami Kini Walaupun Lelah Tapi Kami Bahagia Sebab Tubuh Fisik Lahi Di Kampung Ketunan Ompe Kini Timur Di Bahagianya Luar Biasa Walaupun Badan Terasa Latih Kalau Kami Di Jakarta Mungkin Nggak Kami Jawa Sapaan Pak Light Kau 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 Lelok Tapi Di Hati Girang Badan Pulang Ke Kampung Maka Bajau Jawa Ada Energi Jawa Lelok Baru Sejam Malam Tadi Itu Lelok Sejam Lelok Jampai 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 Nggak Bisa Jampai Tapi Matau Kemudian Agak Perih Tapi Ada Perasaan Bahagia Kiranya Perasaan Bahagia Mengalahkan Kelelahan Maka Sering Sering Bahagia Padahal Kami pulang Dari Kubur Pulang Dari Semua Orang Kiranya Orang Yang Acok Ke Kubur Lebih Bahagia Kolbunya Daripada Orang Yang Sering Kemal Cebol Orang Awak Sampili Ziarah Sekulis Tahun Baru Rambah Kubur Kiranya Ketika Merambah Kubur Yolah Tinggi Tinggi Yolah Kurang Orang awak Kurang Mengingat Kematian Yolah Kurang Serius Keceh Orang Sebagian Dari Surau Jalah Ziarah Ziarah Hal Ziarah Itu Visit Visit Awak Pindah Tempe Dari Siko Ketempe Itu Ziarah Kalau Dari Siko Jalah Ziarah Tinggi Nah Kaji Yang Kuma Ajar Lawak Cik Kok Lah Bisa Memecah Badan Ya Pak Bentuk US Al-Qur Ini Di Yaman Najat Bagian Utara Bagian Selatan Yang Dekat Ke Yaman Teragak Paya Umrah Paya Haji Tapi Ibu Nya Maksin Oina Amak Lagai Kalau Angku Paya Bahaji Amak Jusyah Kecik Beliau Tak Jadi Yang Bupa Haji Dia Diantarnya Bekalnya Tetangganya Yang Memimpi Paya Haji Tapi Tak Bisa Berangkit Berangkit Tiba Mekah Pas Tawaf Merindian Dikejar Tambah Hilang Pas Padang Arafah Bersobok Kelihatan Bersambung Tapi Ketika Dekati Ketika Menjawah Kira Terjadi Di Guru 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 Muhammad Nur Din Angku Nun Surau Suluk Di Kota Tengah Jadi Angku Sunun Ada Angku Nun Dua Lain Tapi Kajinya Sama Bu Yanuman Basir Guru Hikam Angku Guru Hikam Maja Di Surau Tunjung Kedang Labih Labih Nggak ada orang Ngaji Hikam Dari Kumpul Itu Bu Yanuman Terakhir Angku Ngaji Situ Di Beliau Di Kampung Tunjung Kedang Bu Yanuman Basir Dulu Pamit Pergi Haji Kabuya Sheikh Muhammad Nuruddin Kota Tengah Kota Nampai Sedang Tawaf Sedang Wukuf Malie Sheikh Muhammad Nuruddin Itu Namanya Bisa Memecah Nur Kalau Sampaikan Jiwa Itu Ada Nggak Bazi Arah Dari Mihrab Ya Kok Lai Kok Nggak Masalahnya Kok Nggak Lah Itu Dah